bikin dolgona kak Efrita ha dolgona candy ya kak Efrita bikinnya warna-warni ya dolgona candy bisa juga loh buat ide jualan di tempat kakak sudah ada yang jualan belum berapaan nih harganya rasanya mirip gulali tapi ini lebih pekat gitu ini bahan-bahannya aku mau bikin yang warna kuning dulu kakak gula pasirnya lelahin dulu ya di api kecil ya kak sampai kayak gini nah kasih 4 jubutan sedang kue dan aduk udah deh tuang di alas yang anti lengket ya dan kasih motif kakak karena masih ada sisa gulalinya kita olesin di sticknya ya dan tendel deh sekarang warna hijau udah dilelehin kak gulanya kasih soda kue aduk kasih warna deh cara buatnya sama yang kayak tadi ya kak oh ya cetakan motifnya sebelum itu kasih minyak ya kak biar gak lengket asik sekarang warna merah nih kalau aku sih suka yang warna merah ini kalau kakak suka yang warna apa wah enaknya kak cobain yuk kukis coklat tas bikinnya simpel dan nyoklat banget bisa buat ide jualan atau mau ide kukis buat camping wow enaknya kak di tempat kakak sudah ada yang jualan belum berapaan nih harganya masaknya pakai mito kasih choco chips di atasnya siap dipanggang deh aku panggangnya pakai oven listrik fantasy 2 MO888 dari mito suhu 105 derajat suhu 105 derajat selama 15 menit ini kapasitasnya besar lho kak 33 liter dayanya lho kak kak fitinya jadi panasnya kak fitinya jadi panasnya tuh merata kak nah kalau udah matang bakal ada suara timernya tuh kak dan lihat nih hasil kukisnya pun matang sempurna permukaan coklat merata beda dari oven yang lain nih panasnya hanya setengah-setengah udah deh tinggal ditata-tata aja buat camping tuh sesimpel itu kan kak ada mito semua matang sempurna luat dan estetik kak buat es kulukul lagi kak wah boleh banget nih pada minta dibuatin es kulukul nih ya kak ayo kak kita buat es kulukul ada rasa milky taro bagian coklat dan french vanilla wow mantep banget nih kak di tempat kakak sudah ada yang jualan belum berapaan nih harganya pertama masukin santan instan gula tapioca air aduk nah ini aku mau bagi-bagi jadi tiga ya kak buat rasanya aku mau tambahin goel rasa milky taro terus ada yang bagian coklat dan french vanilla dong enak sih pasti karena ada serialnya yang lebih banyak dan kenyal gitu loh jadi ada sensasi waktu makannya gitu jelas dong karena terbuat dari gandum asli dong kak diseduh anget-anget gini juga enak loh kak selain itu juga terbuat dengan susu dan telur yang berkualitas harganya lebih terjangkau juga loh kak nah tinggal dimanasin aja masing-masing rasa kak kak sampai mengental kayak gini ya ini tinggal ditunggu dingin dulu kak kak kalau udah tinggal masukin di plastik es lilin kayak gini loh kak cantik banget kan kak masukin freezer dan tunggu semalaman tuh udah jadi kan cantik banget tinggal bikin coklat celupanya deh ini aku gak pake coklat batang ya kak tapi pake coklat bubuk biar rasanya tuh kayak orang-orang jualan gitu loh dan lebih hemat juga tuh masukin semua bahan panasin di atas kampor aduk sampai tercampur rata kak kak udah deh tinggal dipotongin ujung-ujung esnya kayak gini ya kak kasih tusuk deh wow cobain di rumah yuk mochi 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 bats warna super gemoy dan enak banget loh kak bikinnya dari nasi dicocolin cream cheese kayak gini tuh makin enak dan creamy creamy gitu loh di tempat kak kak sudah ada yang jualan belum? berapaan nih harganya? pertama halusinasi tambahin gula, susu cair aduk saring deh tambahin tepung ketan, tapioca aduk tambahin minyak kak kak aduk bagi-bagi adonan dan kasih warna kak kak hijau, biru, merah, dan kukus selama 20 menit nah mumpung masih panas tambahin margarin dan aduk sampai gebul-gebul gitu loh kak mochinya jangan lupa sangrai dulu tepung ketan ya kak biar gak lengket tambahin tepung ketannya yang udah disangrai tadi kak kak bagi-bagi adonan jadi banyak kan? belet-belet-belet-belet-belet-belet-belet-belet-belet oh dada simple tinggal ditusuk-tusuk aja tuh mochinya krim cheese-nya cukup campurin bubuk whipped cream keju oles air es kendal manis aduk sampai banget kan kak kak lu enaknya kak tinggal diwadain aja di cup-cup kecil kayak gini loh kak kromboloni kromboloni akhirnya aku bikin juga kromboloni kawai humit gak pake oven gak pake misten dan gak pake pastry lebih ekonomis dan bikinnya simple loh kak bisa buat tidak jualan juga loh di tempat kak kak sudah ada yang jualan teman berapaan harganya pertama campurin susu cair gula ceplokin telur baking powder ragi instan aduk tambahin garam terigu aduk tambahin margarin aduk sampai kayak gini kak kak bagi-bagi adonan jadi banyak deh dan belet-belet-belet-belet-belet-belet-belet diamkan adonan selama 1 jam kak kak kalau udah tinggal digulung-gulung kak kak sampai tipis ya nah tinggal diolesin aja nih adonannya sama lelehan margarin yang dicampur minyak kak kak untuk tiap lapisannya ya baru deh gulung-gulung kak kak sampai tipis ya baru deh potong-potong lebarnya 2 cm ya kak dan gulung-gulung kak kak tuh jadikan cantik banget bisa di oven tapi aku maunya digoreng aja deh kak biar lebih simple dan praktis nih goreng-goreng-goreng sampai kecoklatan dan angkat deh krimnya cukup campurin bubuk whip cream air es aduk nah ini tinggal dibagi-bagi aja ya kak ada rasa coklat rasa maca dan rasa taruh uh enaknya kak kromboloninya tinggal dilubangi deh udah jadikan jadikan Terima kasih.